Di dunia yang semakin terhubung ini, perangkat digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Smartphone, laptop, dan tablet telah menjadi jendela menuju dunia digital yang luas. Namun, dengan segala kenyamanan dan manfaatnya, ada bahaya yang tersembunyi di balik layar. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe video-video bermutu dari channel Deddy Setio Afrianto, ancaman cybercrime dan serangan hacker semakin meluas dan kompleks. Oleh karena itu, menjaga keamanan perangkat digital kita adalah suatu keharusan yang tak bisa diabaikan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menjaga keamanan perangkat digital sangat penting bagi kita semua. Pertama, perlindungan data pribadi. Perangkat digital kita menyimpan banyak informasi pribadi, seperti nomor telepon, alamat, dan data finansial. Jika jatuh ke tangan yang salah, data ini dapat dieksploitasi untuk tujuan yang merugikan. Kedua, mencegah identitas dicuri. Identitas online kita sangat berharga. Dengan akses yang tidak sah, para penjahat cyber dapat mencuri identitas kita dan melakukan kejahatan di bawah nama kita. Ketiga, melawan serangan ransomware. Serangan ransomware menjadi ancaman serius di dunia digital. Penjahat cyber dapat mengenkripsi data kita dan meminta tebusan untuk memulihkannya. Keempat, menghindari pencurian keuangan. Perangkat digital yang tidak aman dapat membuka pintu bagi pencurian keuangan. Penjahat cyber dapat mencuri informasi kartu kredit, melakukan penipuan online, atau mengakses rekening ban kita. Menjaga keamanan perangkat digital kita adalah tanggung jawab kita sebagai pengguna yang cerdas. Dengan langkah-langkah keamanan yang tepat, kita dapat melindungi diri kita dari ancaman di dunia maya yang terus berkembang. Jaga keamanan perangkat digital Anda, lindungi diri Anda. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kembali pada video menarik berikutnya.